What's up Lerikers Nah, ketemu lagi nih sama gue Galeri So, ini seolah satu momen atau pemandangan yang berbeda dari video-video gue sebelumnya Karena sekarang gue lagi ada di rumah Teman-teman, gue tau lah kalau gue udah ada Ya, ah sih bagus-bagus untuk Beatles tuh atau apa Gue pasti ada di rumah By the way, kalian apa kabar semua, sehat-sehat semoga Semoga semua masih sehat-sehat Dan apa ya Puasanya lancar Yang masih puasa terus bertahan sampai buka Yang udah nggak puasa jangan jadi setan di depan orang puasa Gue sendiri masih puasa gitu Karena, bener banget Oh iya, di video kali ini gue mau bikin apa ya Mau bikin satu tutorial lagi Tentang bagaimana caranya kita merimau kerjaan kita Nah, kebenernya gue lagi ada di Bogor Dan studio di Jakarta Dan gue mau kasih tau nih gitu Beberapa hal ketika gue lagi pulang di rumah Tiba-tiba ada revision Nah, bete kan lo Nggak mungkin lo balik lagi ke Jakarta Nah, makanya di video kali ini gue mau bikin sampai tutorial Bagaimana cara me-remote Bagaimana cara me-remote Pake smartphone sih gue Nah, bukan dari PC to PC ya Tapi smartphone to PC Pokoknya Semoga terus videonya Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share videonya Oke Sampai jumpa aja nih Yang kita butuhin nih Alatnya Buka Playstore Nah, cari Ini Abis Remote Desktop Oke Nah Ini Kita butuhin remote desktop Ataupun Hmm Masukin email Yang sama Caranya itu Gimana Misalkan Disini Ini Alamat email gue Ya kan Nah Ini Si Satu Itu 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 IP IP Addressnya Punya Hmm Matebook Di studio Itu Jadi Ini Sudah terkoneksi sih Itu Sudah otomatis Terkoneksi Nah Terus Gimana sih Cara Kerjanya Wah Terum Disini Keluduk Keluduk Dari Pagi Ya Terselah Ini Baru keluar hujan Oke Kita lanjut Nah Disini Lo Buka Oke Nanti Nanti Kalian juga Sama Ketika Kalian Ngeting Kalian juga Minta Password Itu Isi Bebas Password Bebas Nah Sudah terhubung Guys Disini 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 Sudah terhubung Bentar Gue bikin Neskrip dulu Profit Oke Nah Ini Gue bikin Disini Disini Apa aja sih Turnya Nah Kalian bisa Klik Mengkursorkan Mouse Ini untuk Diklik Atau Disini Kursor untuk klik Atau mau disentu Langsung Bisa Kalau misalkan Kalian Pilih Ini Ini Bisa Open Folder Gak gede Nah Ini Klik Atau Atau Mau buka Folder 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 Mana Folder Nah Finder Oke Bisa kebawah Untuk Slide kebawahnya Ini Tergantung Apa Tergantung Komputer Kalian Kalau misalkan Kalian pake Mac Tinggal Dua jari Itu Tahan keatas Tahan kebawah Dua jari Dua jari Dua jari Dua jari Agak ditahan Terus Didrap Aja Keatas atau ke bawah nah disini gue biasanya kayak buka project kayak buka project atau logic misalkan gue buka logic logic kita finder aja kita finder aja ini bisa ada keyboardnya juga ini kalau mau menjual keyboard kita bisa cekin ya logic nah gampang sih easy banget temen temen udah deh tinggal tunggu ini celeng ilan ini eits eits brown nah ya 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 agak agak beli pattern ya biasa biasa lah nah 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 oke jalan dia ini ya gini bro gue kasih penjelasan di menelep kalau kita wah yaudah kalau misalkan ini juga bisa kerja di rumah juga sih misalkan lantai 2 studio, kamar lu di bawah, ah gua mau mixing, tinggal coba aja sih gitu terus kalau malah masalah network atau latency gimana tuh bang kalau misalkan agak delay-delay, ya selama ini yang gua pakai sih gak pernah ada delay atau ngeberbet-ngeberbet gitu cuma ya satu koneksi internet ya harus bagus gitu nah disini gua pakai biasa lah itulah internet itulah gitu jadi aman-aman aja sih gitu dan kelebihan pakai ini ya portable sih lu bisa mixing dimana aja gitu kan terus kalau misalkan kekurangannya ya kekurangannya ya ini logo ibaratkan lu harus apa ya, harus nge-track terus biasa lu pakai mouse, cuman 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 lu pakai touchscreen nah ini agak ribet sih gitu, terus mindah-mindahinnya ya gak biasa pakai shortcut keyboard, nah ini harus manual itu sih tapi disini asik sih ketika lu buka plugin atau apa ini, ini lu bisa, bisa kayak apa ya, kayak ya udah lu, lu kayak apa sih, touch screen, touch screen gitu bro ini yang buat, yang perlu touch screen nih ya kan gua saranin pakai Android aja kalau belum beli touch screen ya touch screen bro, ya kan lu nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge keren lah gitu ya apa ya, mumpung lagi kayak gini ya banyak hal-hal kreatif yang kita bisa buat sih gitu banyak hal-hal yang baru, yang gak pernah kepikiran sebelumnya jadi terwujudkan gara-gara si Covid-nya nih pokoknya gua gak bisa ngejelasin lebih dalam lagi, dalam artian gimana ya ini tuh pakai apa aja sih terus gimana-gimana mixing nge-remotenya gimana gitu gimana ya maksudnya nge-remote desktop itu syaratnya komputer kita yang ingin di-remote itu harus nyala dan kedua internet ketiga smartphone udah itu aja sih syaratnya jadi ke temen-temen nih lagi di luar kota lagi gimana gitu udah gitu kalian cukup apa ya cukup buka aplikasinya remote yang penting komputer nyala komputer nyala kalau misalkan gini kalau misalkan komputernya nyala tapi minta password gimana bang gapapa yang penting komputernya nyala nanti lu bisa masukin password dari si smartphone penting dia udah keadaan mau login aja gitu kok aman jadi lu gak perlu kasih tau password lu ke orang lain buat minta masuk ke home dulu atau gimana gak usah lu cukup minta nyalain PC gue dong gitu nyalain semua orang bisa lah kalau nyalain doang tanya passwordnya gak usah lu aja nanti dia otomatis nyala lu masukin password langsung masuk home itu sih semuanya udah dipikirin kayaknya rapih lah terus kalau misalkan lu mau apa ya kalau misalkan lu mau export render juga sama aja sih gitu nah kalau misalkan lu mau export render nah gue saranin kalian tuh wajib punya namanya google drive nah drive ini tuh wajib gitu jadi ketika kalian abis ngerender dan mau di transfer itu langsung dimasukin filenya aja ke google drive nah dari google drive itu nanti jadi kalian masuk ke mpen kalian kan ngelinga jadi tinggal diambil deh gitu itu sih simple deh jadi gak usah ribut harus pulang dulu gimana-gimana harus gini-gini-gini itu yang biasa gue lakuin ketika gue lagi apa ya lagi pulang lagi pulang terus tiba-tiba ada revisian gitu udah gitu tinggal buka project dengerin dirumah kurangnya apa render deh oke pokoknya gitu aja lah video dari gue kali ini semoga bisa bermanfaat bisa apa ya bisa ya bisa membuat mudah kerja kalian lah ketika lagi seperti ini pokoknya ikuti terus video gue selanjutnya jangan lupa like subscribe komen dan share dan nyalain notifikasinya ya jadi video gue itu tiap hari sabtu pasti ada kalau tiap hari Rabu itu ada mbak-mbak sama duduk pokoknya sehat-sehat semua teman-teman subscriber BMS semua saudara-saudara di Indonesia sehat semua ibadah ini pasti akan segera berlanggan selamat menjalankan ibadah puasa see you di next video selamat menikmati terima kasih terima kasih